Selamat siang dan salam sejahtera 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 Yang kedua yaitu strategi pasif Yaitu strategi yang digunakan oleh para pedagang pasar tradisional dengan cara mengurangi biaya pengeluaran Dan yang terakhir yaitu strategi jaringan Yaitu strategi yang digunakan oleh para pedagang pasar tradisional dengan menggunakan jaringan sosial yang dimilikinya Baiklah bisa kita lihat gambar di layar ini adalah salah satu contoh penerapan strategi bertahan hidup aktif Yang dilakukan oleh para pedagang pasar tradisional dengan menggunakan media sosial seperti Facebook maupun Instagram Nah masuklah kita pada metode penelitian Penelitian kami ini berlokasi di pasar Saka Selagung dimulai pada tahun 1B 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif Yaitu kegiatan mengumpulkan data dengan cara mengamati objek penelitian dalam suatu lingkungan Nah disini kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data Yang pertama yaitu wawancara Kami mewawancarain 30 pedagang pasar tradisional Saka Selagung Seperti penjual ikan dan ayam, penjual pakaian, penjual bahan pokok dan lain sebagainya Selanjutnya kami melakukan observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung di pasar Saka Selagung Dan selanjutnya kami melakukan dokumentasi berupa tulisan, foto dan juga video Yang merekam kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar Saka Selagung Setelah data terkumpul, selanjutnya kami melakukan analisis Yang pertama yaitu reduksi data Kami mengumpulkan data-data yang penting yang berkaitan dengan penelitian kami Dan selanjutnya kami menyajikan data berupa tulisan, gambar dan juga grafik Setelah data tersaji, lalu kami tarik sebuah kesimpulan Dari penelitian kami, ini adalah hasil dan pembahasan dan penelitian kami Kami mengamati perubahan hidupan sosial dan ekonomi pada pedagang kecil di pasar Saka Selagung Setelah melakukan penelitian, kami dapat mengambil kesimpulan Di sini berkaitan dengan pekerjaan Yang pertama yaitu perubahan jenis barang dagangan Nah jika dulu pedagang menjual aksesoris, makanan ringan dan lain sebagainya Di sini para pedagang memubah strateginya Mereka menjual obat-obatan, APD sederhana seperti masker atau penelitian tezer Dan juga makanan yang bergizi dan yang ternyata memiliki data yang terbeli Dan selanjutnya yaitu pekerjaan tambahan Di sini ada yang bekerja selain berdagang juga mereka memanfaatkan aplikasi ojek online Dan yang terakhir yaitu durasi berdagang Nah di sini ada perubahan durasi berdagang Jika dulu para pedagang bisa menerapkan strategi Menerapkan durasi berdagang sesuai dengan tendangnya Pada masa pandemi, durasi berdagang ini ditetapkan oleh pemerintah Dan selanjutnya adalah pendapatan Dari data yang terkumpul kami dapat menyimpulkan bahwasannya Penghasilan para pedagang ini menurun sekitar 60-100% Nah nantinya ini akan dibahas pada grafik selanjutnya Dari hasil wawacara kami menemukan di sini ada beberapa strategi Yang digunakan oleh para pedagang pasar tradisional Dalam menghadapi penurunan penghasilan pada masa dan pasca pandemi COVID-19 Yang pertama strategi aktif Yaitu strategi yang digunakan oleh para pedagang pasar tradisional Dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya Yang kedua yaitu strategi pasif Yaitu strategi yang digunakan oleh para pedagang pasar tradisional Dengan cara mengurangi biaya pengeluaran Yang ketiga strategi jaringan Yaitu strategi yang digunakan oleh para pedagang Dengan kemulukan jaringan sosial yang dimilikinya Dan selanjutnya strategi adaptasi kebiasaan baru Pada strategi ini masyarakat mulai menggunakan protokol kesehatan pada saat berdagang Dan yang terakhir ini adalah poin penting yaitu strategi kemanfaatan media sosial Pada masa dan pas pandemi COVID-19 ini para pedagang aktif menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk memasakkan produknya Selanjutnya ini adalah aplikasi strategi Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan saya ini adalah gambar pemasaran pada masa sebelum pandemi Dan selanjutnya ini gambar pemasaran setelah adanya pandemi ini menggunakan media sosial Kita lihat gambar satu yaitu gambar pedagang ikan dan ayam yang berdagang secara offline atau tetap muka langsung bertemu dengan pembelinya Dan ini adalah pemasaran melalui media sosial Pemasaran ikan dan ayam melalui media sosial Mereka memfoto, mengupload serta memberikan caption yang menarik ke pelanggan Dan selanjutnya gambar yang kedua adalah gambar pedagang pakaian secara offline dan pedagang pakaian secara online Dan gambar yang terakhir adalah gambar pedagang pakaian secara offline dan gambar pedagang pakaian secara online Di sini kami dapat menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial sangatlah efektif karena dapat menjaga pembeli yang jauh dan bahkan tidak dikenal oleh pembeli, pemjual sekalipun Berikut ini adalah grafik penghasilan pedagang Warna biru kita beri keterangan baik, merah sedang dan hijau kurang Di sini kami mengambil sampul 30 pedagang Kita lihat sebelum pandemi Sebanyak 20 pedagang berpenghasilan baik Di atas 5 pedagang berpenghasilan sedang dan di bawah 5 berpenghasilan kurang Dan pada masa pandemi ini penghasilan pedagang sangatlah signifikan Sebanyak di bawah 5 pedagang berpenghasilan baik di atas 5 pedagang berpenghasilan sedang dan mencapai 20 pedagang berpenghasilan kurang Setelah penerapan strategi ini mengalami lonjangan yang sangat tinggi Sebanyak lebih dari 20 pedagang mendapatkan penghasilan yang baik di atas 5 pedagang berpenghasilan sedang Dan jauh di bawah 5 berpenghasilan kurang Jadi di sini kami dapat menyimpulkan bahwa pemanfaatan media sosial sangatlah baik Untuk meningkatkan pendapatan para pedagang selama masa dan pasca pandemi COVID-19 Di pasar Sakaslabung, Kecamatan 2 Kabupaten Okan Komenung Selatan, Provinsi Sumatera Selatan Demikianlah presentasi kami pada hari ini Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian yang kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh